Dan saudara penyekatan dan tes usap masal COVID-19 di Jembatan Surabaya terus dilakukan kepada pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang akan masuk ke kota Surabaya. Tercatat hingga hari ketiga penyekatan ada 24 pengendara yang positif COVID-19 dirujuk ke rumah sakit lapangan Indrapura. Hingga hari ketiga penyekatan dan tes usap antigen masal di Jembatan Suramadu, sebanyak 83 pengendara dinyatakan positif COVID-19. Mereka yang dinyatakan positif kemudian menjalani tes usap PCR dan hasilnya sebanyak 24 pengendara dinyatakan positif COVID-19. Para pengendara yang dinyatakan positif dari hasil tes usap PCR langsung dirujuk ke rumah sakit lapangan Indrapura. Sedangkan pengendara yang hasil tes usap PCR-nya belum keluar dirujuk ke Asrama Haji Sukolilo untuk diisolasi. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fia Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Fia, seperti apa kondisi terkini penyekatan di sana dan apakah siang hari ini ditemukan kembali adanya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, jurnalis dan juga saudara, proses penyekatan dan juga tes swab antigen yang dilakukan secara massal bagi kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang melintas di jembatan Suramadu dan akan menuju ke kota Surabaya hingga siang hari ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari 1PP, TNI, Polri, Linmas, Dishub dan juga sejumlah tenaga kesehatan dari pemerintah kota Surabaya. Dan berdasarkan pantauan yang kami lakukan bahwa khusus untuk kendaraan roda 4 pada siang hari ini didominasi kendaraan besar seperti truk dan juga bis. Dan tadipun juga saya melihat ada bis yang membawa sejumlah penumpang dari arah Madura, terutama dari arah bangkalan Madura dan akan menuju ke kota Surabaya. Dan petugas pun langsung merintikan bis tersebut dan minta untuk seluruh penumpang yang ada di dalam bis tersebut untuk turun dan menjalani tes swab antigen. Nah kalau kita berbicara tentang proses tes swab antigen yang dilakukan secara massal oleh pemerintah kota Surabaya dimana dibagi menjadi 2 pos atau 2 tempat dimana 1 tempat atau 1 pos itu dikhususkan untuk kendaraan roda 4 kemudian 1 tempat yang lainnya dikhususkan untuk pengendara kendaraan roda 2. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan terutama bagi para pengendara yang akan menjalani tes swab antigen secara massal di jembatan Suramadu ini. Dan selain itu juga agar tes swab massal ini bisa berjalan secara lancar sehingga tidak terjadi kemacetan terutama di area jembatan Suramadu. Dan hingga saat ini berdasarkan data yang kami terima ada sekitar 2.600 pengendara baik itu pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 yang sudah dilakukan tes swab antigen dan hasilnya untuk saat ini data yang kami terima adalah ada sekitar 83 orang yang dinyatakan positif dari tes swab antigen dan ke 83 orang tersebut kemudian menjalani tes swab PCR dan hasilnya ada 24 orang yang dinyatakan positif dan langsung mereka dirujuk ke rumah sakit lapangan Indrapura. Dan berdasarkan data yang kami terima bahwa hingga saat ini ada sekitar 30-an orang yang tengah dirawat di rumah sakit lapangan Indrapura dan 30 orang ini merupakan hasil tracing dari sejumlah pengendara yang melintas di jembatan Suramadu. 30 orang tersebut terdiri dari 27 diantaranya merupakan laki-laki dan 3 diantaranya merupakan perempuan. Dan mereka yang dirawat di rumah sakit lapangan Indrapura ditempatkan di tempat yang khusus dan diawasi secara khusus pula. Seperti itu Juno. Ya Fia, seperti yang Anda sampaikan tadi ada 24 atau 30 orang yang dirujuk ke rumah sakit lapangan Indrapura lalu. Hingga saat ini bagaimana kondisi mereka? Ya, kondisi mereka saat ini tengah dirawat dan dilakukan pengawasan secara intensif oleh petugas tenaga kesehatan yang ada di sana. Dan hal ini dilakukan agar mereka mengetahui apakah ada di antara mereka yang membawa varian baru. Nah, kemudian setelah dilakukan perawatan secara intensif, mereka akan melakukan tes swab PCR. Dan kemudian hasilnya akan dibawa ke Jakarta, kemudian diteliti apakah ada varian baru yang mereka bawa. Dan ketika tidak ada, maka mereka akan dilakukan tes swab PCR kembali. Dan jika di tes swab PCR yang kedua ini mereka dinyatakan negatif, maka mereka diperbolehkan untuk pulang. Namun untuk sementara ini mereka masih dirawat secara khusus dan ditempatkan secara terpisah dari pasien yang merupakan masyarakat umum dan juga pasien yang merupakan pekerja migran Indonesia. Seperti itu Juno. Ya, hingga saat ini ada 24 orang yang tengah dirawat di rumah sakit lapangan Indrapura di Jawa Timur terkait dengan penyekatan yang telah dilakukan 2 hari lalu di jembatan Suramadu dari total 2.600. Tercatat ada 83 reaktif dan saat ini ada 24 orang dinyatakan positif COVID-19. Terima kasih rekan Fia Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.